Hai semua resepi yang akan saya kongsikan kali ini adalah ikan bawal emas grill dengan kuah perencah style portugis jom kita lihat apakah bahan-bahan yang telah disediakan ikan bawal emas yang telah dilumur dengan bahan-bahan perisa ini pula adalah perencah ikan kukus portugis segera dan bahan akhir adalah bawang merah dan juga kacang bendi langkah selanjutnya panaskan periuk pemanggang dan letak sedikit minyak zaitun setelah minyak panas bolehlah letak ikan tadi letak juga sedikit minyak zaitun di atas ikan tutup sebentar periuk kemudian terbalikkan ikan lihat kulit ikan ini cantik saja bila diterbalikkan kalau minyak tidak cukup panas tadi pasti kulit ikan akan melekat pada periuk pemanggang tutup semula periuk sekarang saya lanjutkan pula memasak perencah kuah style portugis tuang sedikit minyak sahaja kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih berенcah kuah style portugis panas 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 Seterusnya masukkan juga hanya. Sekarang bolehlah masukkan paste perenca style portugis. Perenca style portugis ini memang sudah ada rasa tetapi saya hanya letak sedikit sos ikan. Sekarang bolehlah masukkan. Bawang merah dan juga kacang bendi. Bawang merah dan juga kacang bendi. Langkah berikutnya letak kuah perenca style portugis di atas ikan. Bawang merah dan juga kacang. Bawang merah dan juga kacang bendi. Ikan dengan hirisan bawang dan juga daun pudina. Ikan sudah siap disajikan. Inilah resepi ikan bawang emas grill dengan kuah perenca style portugis. Rasa pescua ikan style portugis ini memang sedap dan berbaloi untuk mencobanya. Selain daripada menggrill, ikan boleh di steam atau digoreng. Terpulang kepada kesukaan masing-masing. Oke cukup dulu perkongsian dari dapur margat. Semoga perkongsian ini bermanfaat buat semua. Terima kasih kawan-kawan karena sudah sudi menonton.